Rema hari ini, Masmur 21 ayat 6-7 Kita semua tahu kisah Yusuf. Bagaimana ia hidup dengan penuh likaliku dan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tadinya anak kesayangan, tiba-tiba ia menjadi budak yang tidak punya apa-apa. Meski bekerja di rupa potifar sebagai seorang budak, ia mendapatkan kepercayaan dan diangkat sebagai kepala rumah tangga. Sampai akhirnya ia dijatuhkan ke penjara karena fitnah. Namun di penjara pun, sekali lagi ia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Sebelum akhirnya ia diangkat menjadi Raja Muda Mesir. Alkitab mencatat, karena Tuhan menyertainya, maka apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Dalam kejadian 39 ayatnya yang kedua, yang lebih luar biasa adalah di dalam versi bahasa Inggris, kata berhasil ditulis dengan kata successful and prosperous. Arti dari kata prosperous adalah makmur dan sejahtera. Kita bisa bayangkan bagaimana Yusuf yang dalam posisinya sebagai budak pun, Tuhan mencatatnya sebagai seorang yang makmur dan memiliki hidup yang sejahtera. Sungguh luar biasa. Tentu saja ini bukan hanya berbicara tentang kekayaan materi. Karena jelas, seorang budak tentu tidak mungkin menerima upah yang besar. Lebih daripada upah secara materi, Yusuf menemukan ketenangan, kesejahteraan hidup, dan juga ada sukacita selama ia bekerja menjadi budak. Inilah yang dinamakan berkat Tuhan dalam segala musim bagi Yusuf. Kita pun bisa mendapatkan apa yang Yusuf dapatkan, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan di dalam setiap musim hidup kita. Syaratnya adalah tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, dan lakukanlah dengan setia apapun yang ada di tangan kita. Jadilah pengelola yang baik atas apa yang Tuhan percayakan. Maka berkat, sukacita, ketenangan, dan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Masih adakah bagian dalam hidup Anda yang dalamnya Anda belum bisa merasakan ketenangan dan damai sejahtera? Dalam hal apakah itu? Apakah usaha Anda selama ini untuk mendatangkan damai sejahtera itu dalam hidup Anda? Menurut Anda, dalam keadaan Anda saat ini, bisakah Tuhan memberikan damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup Anda? Tuliskan iman percaya Anda kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas janjimu yang luar biasa bagi kami, bahwa Engkau bisa, sanggup, dan akan membawa kami mengalami berkat dalam segala musim kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan bagian kami, terus melekat kepadamu dan tetap hidup dalam janjimu, supaya damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan senantiasa ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup tenang, damai, dan penuh sukacita adalah berkat yang dinikmati oleh orang yang hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Terima kasih telah menonton!